Ahli Teh Terima kasih. Aku lelah sekali. Wih, buatkan aku teh panas. Siap! Dia punya terlalu banyak jenis teh. Kira-kira yang mana teh hitamnya ya? Yang ini? Atau yang itu? Sudahlah, teh dan air keduanya tidak ada bedanya, kan? Tuan Brad, ini teh hitamu. Terima kasih. Ini bukan teh hitam, tapi teh hijau. Hah? Teh hijau? Kau bahkan tidak bisa membedakan antara teh hitam dan teh hijau. Coba saja kau rasakan sendiri. Tapi aku rasa tidak ada bedanya. Sampai besok ya? Sampai ketemu besok, Tuan Brad. Hei, Choco. Apa teh hitam berbeda dengan teh hijau? Tentu saja berbeda. Kenapa aku tanya? Tuan Brad minta teh hitam, tapi aku buatkan dia teh hijau. Jadi dia sangat marah padaku. Aku pikir semua teh sama. Kau benar-benar tidak tahu tentang teh. Teh itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Zaman dahulu ada yang bernama Glutinus Rice Cake yang tahu cara membuat teh yang enak. Dia menyajikan tehnya pada raja yang kebetulan penggemar teh. Raja tersentuh karena rasa tehnya dan mengingatkan menjadi pernana menteri. Jadi orang-orang bilang seni membuat teh itu sangatlah penting. Wow, menurutmu Tuan Brad akan memujiku kalau aku bisa buat teh yang enak untuknya? Ya, aku rasa begitu. Oh iya, karena aku tidak pintar melakukan sesuatu dan bersih-bersih, aku harus jadi pegawai yang ahli membuat teh agar dianggap oleh Tuan Brad. Aku akan menjadi ahlinya teh. Untuk membuat teh terbaik, pertama-tama aku harus rebus airnya. Baiklah, perbandingannya adalah 1 banding 50. Tidak, tidak, tidak. Ini tidak benar. Ahlinya teh. Baiklah, aku harus mempelajari ini dari ahli tehnya. Selamat pagi, Tuan Brad. Selamat pagi, Pak Joko. Kenapa Wilk belum datang juga? Aku menemukan ini saat masuk ke ruang kantor. Tuan Brad, aku akan pergi jauh dan cukup lama untuk menjadi ahli pembuat teh. Aku mohon jangan cari aku. Kenapa dia tidak pernah bisa fokus pada tugasnya? Hmm. Halo, apa ada orang di sini? Apakah ahli membuat teh, Tuan Stimbun? Senang bertemu denganmu. Namaku adalah Wil. Maaf, tapi kami tidak menjual teh untuk orang luar. Pergi sana. Tuan, aku ke sini bukan untuk membeli daun teh. Aku ke sini untuk belajar membuat teh darimu. Aku mohon terima aku jadi muridmu. Kau pikir siapa saja bisa masuk ke sini? Aku tidak menerima seorang murid. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai kau bilang iya, Tuan Stimbun. Karena kau memaksa, baiklah aku akan belajarimu semuanya. Kalau kau bisa menghadapi pelatihan dasarku yang keras dan ketat, kau berhasil. Terima kasih. Aku berjanjikan mempelajarinya. Rasa murnis cangkir teh berasal dari air yang murni. Teh dibuat menggunakan butiran embun yang dikumpulkan di pagi hari. Yang belum disentuh oleh siapapun. Lepaskan aroma segar, seakan-akan mengalami hujan di pagi hari. Itu yang disebut teh hujan pertama. Kau membutuhkan semangat untuk membuat secangkir teh yang enak. Karena tehnya menggambarkan siapa dirimu. Kalau kau bisa berlutut di depan teh kotengku, maka kau akan berhasil. Semuanya caca-cakaca. Aku tak bisa napas. Ayo semangat! Will, kau melakukannya dengan baik. Kau sudah selesaikan pelatihan ini. Kau harus kembali ke tempatmu. Apakah yang aku bicarakan, Tuhan? Bagaimana kau bisa membutuhkan tanpa dirimu, Tuhan? Jangan khawatir, aku sudah siapkan sesuatu untukmu Ini dia Ini apa ini? Ini bukan setelan teh biasa Ini harta paling berharga keluarga simbun selama beberapa generasi Tehnya yang berisi rahasia legenda keluarga simbun Kau benar, aku memberikannya padamu karena kau sudah selesaikan pelatihan utama dengan baik Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Harga pasaran aslinya, setelan teh ini 50 ribu dolar Tapi aku akan berikan kau harga yang istimewa, 5 ribu dolar 5 ribu dolar? Itu sama dengan gajiku 3 bulan Astaga, aku belum pernah melakukan ini pada siapapun Aku akan berikan setelan sendok teh lain untukmu dengan gratis Aku rasa aku sangat menyukaimu, muridku Setelan sendok gratis? Tuhan, aku merasa sangat terhormat menjadi muridmu Wil, kau dari mana saja? Apa yang kau pakai sini? Coko, agar aku bisa membuat teh terbaik untuk Tuhan Brad, sekelilingku harus tenang dan tidak ada suaranya Boleh duduk diam dulu Aroma yang luar biasa Aku bisa rasakan sejarah keluarga setimbun yang mengalir di seluruh tubuhku Ah, betapa indahnya Warna teh ini Teh dari keluarga setimbun benar-benar istimewa Aku harus mencobanya sebelum menyajikannya Rasanya pahit sekali Ini mustahil Tidak mungkin tehnya sudah kandaluarsa Tidak, bagaimana nilsa terjadi padaku? Eh, dan air Keduanya tidak ada bedanya Rasanya sama saja saat kau meminumnya Aku sudah bekerja keras untuk belajar membuat teh Ini benar-benar keterlaluan Bahwa aroma apa ini? Aromanya itu sekali Ah, Wilt Tuhan, Brad, kau tidak boleh minum itu Oh, teh ini Aku mendengarin tikun dan jatuh ke sungai Seperti di London Aku dalam masalah Aku dalam masalah Tuhan Brad tak akan mengusirku Wilt, ini rasanya luar biasa Bagaimana cara kau membuatnya? Aku belum pernah membuat yang seperti ini Tuhan Brad Luar biasa Aku akan menamakannya teh susu kerajaan Royal Milk Ah, bukan, bukan Royal Wilk teh saja Wilt, buatkan aku teh lagi Aku mau Royal Wilk teh Terima kasih telah menonton! Tuhan! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!